Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtuber, berjumpa lagi bersama saya Arjun LH, Youtube PowerPoint Live Di video kali ini saya ingin berbagi sebuah tips ya Bagaimana memperbaiki, menajamkan pisau yang gompal atau rompang Saya memiliki sebuah pisau, ini pisau edisi saya, everyday carry Yang saya biasa bawa ya Karena ada pepatah Inggris, mengatakan Even the world is, apa namanya Saya lupa lagi malah ya Walaupun, yang artinya kurang lebih seperti ini Walaupun dunia dalam keadaan damai Seorang pria sejati pastilah selalu menjaga atau membawa pisau Jadi kalian-kalian nih, para cowok-cowok nih Sakerber-sakerber saya yang laki-laki Bawa selalu pisau Karena selalu memberi manfaat Saya sendiri membawa pisau ini Ya selalu ada manfaatnya Mungkin untuk mengupas buah Mungkin untuk menyobek Sebuah kemasan makanan Atau mungkin untuk memotong tali Terutama kalau dalam perjalanan jauh Jadi pisau ini selalu saya bawa Pisau-nya saya beli ya Ini tidak di-endorse ya Ini pisau memang Pakaian saya dari Ray Harganya itu masih di bawah Rp100.000 Ada belt clip-nya juga Jadi kemana-mana saya selalu selipkan Seperti ini pisau-nya Saya jaga, saya rawat, saya asah gitu kan Tapi satu dan lain hal Kembali ada yang pinjem Sebutkan siapa yang pinjem guys Nih, jadi seperti ini Ada gompal-gompalnya Gak tahu dipakai apa Dan di video kali ini Saya akan mencoba memperbaikinya Semoga berhasil Bagaimana caranya Kita kasih dulu ya Ketajamannya Tentu saja Ini sudah tidak tajam lagi Alat apa saja yang dibutuhkan Yang pertama tentu saja ada batu asah Batu asah ini Orang menyebutnya Amril Ini yang dua warna seperti ini Merk apa ini masih ada terus ini Barangkali Merk apa saja juga boleh kalian Biasanya juga mudah didapatkan Di toko-toko besi Di toko material Ini ada dua grid Ini yang kasar Ini yang agak lebubut Kemudian selanjutnya adalah Ada batu gunung Batu wungkal Atau beberapa orang mengenal dengan Islah batu aja Kemudian tidak lupa juga Ada air Kemudian Lap Atau mungkin juga Dengan menggunakan tisu Dan yang terakhir Betul-betul saya tidak bawa disini Itu adalah dengan kulit Yaitu dengan stropping Langsung aja guys Ke prosesnya Kita akan mencoba Dengan grid yang Paling Kasar dulu Tak lupa kita pasahin dulu ya Lalu Coba langsung aja Di gerus Terus Semoga ini bisa Apa namanya Memperbaiki Gumpalannya Ini gumpalnya agak besar nih Kita coba hilangkan dulu Apakah saya Berpengalaman Men-treatment seperti ini Sebetulnya tidak juga Tapi Sekaligus Ini adalah Percobaan saya Memperbaiki pisau kesayangan Yang sekaligus Melalui channel saya Dimana channel saya ini Berisi Daily life Seorang marbot Karena Saya memang tinggal di masjid Kalau teman-teman ingin bersilaturahmi Ya boleh Kalian datang ke masjid saya Masjid Oke Terlupa Saya mengucapkan juga Terima kasih kepada Sobat-sobat Scriber Terutama dari Video Review Pisau Fixtorinox Yang beberapa waktu yang lalu Saya Menguploadnya Dari video itulah Kemudian Channel youtube saya Sedikit demi sedikit Berkembang Dengan jumlah Viewer Paling banyak Terima kasih Teman-teman semuanya Para pecinta bilah Dan mudah-mudahan Melalui video ini Kalian juga Mendapatkan Informasi Yang kembali Bermanfaat Terutama Bagi yang memiliki Kasus yang sama Yaitu Pisau kesayangannya Menjadi Gompal Oleh satu dan lain hal Mungkin Digunakan Tidak sesuai peruntukannya Atau Membentur Benda yang Lebih keras Oke Ya Langkah pertama Ya nampaknya Sudah agak Lebih baik Nah saatnya kita Menajamkan Melembutkan Sehingga Ketajamannya Kembali bisa berhasil Untuk Seset kertas Seperti ini Cara mengasah Sebetulnya Banyak cara Dan ragam Dalam Teknik Mengasah Tapi pada prinsipnya Lakukan saja Senyaman Kalian bisa Dengan Perlengkapan Yang Bisa Didapati Di sekitar Kalian semua Karena batu asah Ini Sebetulnya Banyak sekali Tingkatan Gridnya Bahkan Bagi para pecinta Bilah Batu asah Yang dipavoritkan Wetstone Yang dari Jepang Harganya Bisa Ratusan ribu Bahkan Ada yang Jutaan Juga Nah Nampangnya Cukup berhasil Untuk Memperbaiki Kegompalannya Lalu Sudah seperti ini Kita Ganti Dengan Permukaan Yang Lebih lembut Oke Kita coba ya Ini permukaan Yang lebih lembut Terus aja Dan Alangkah Baiknya Jika kalian Sambil Mengasah Ini Juga Sambil Berzikir Atau Bersalawat Mungkin Zikir Pilihannya Bisa Bertasbih Subhanallah 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 Atau mungkin Juga Bertahmid Atau Allah Catatkan Kita Sebagai Hamba Yang Bersyukur Alhamdulillah 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 Atau Juga Mungkin Memilih Membesarkan Asnanya Dengan Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Atau Juga Bertahlil Itu pun Baik Karena Tahlil Ini Adalah Mitfahul Jannah Ya Kuncinya Surga Adalah La Ilaha Ilaha Banyak Sekali Dari Kita Kau Muslimin Yang Berharap Diwafatkan Di Penghujung Akhir Hayatnya Tulisannya Mengucap La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Atau Juga Kalian Bisa Memilih Solawat Solawat Ini Juga Amalan Yang Sangat Istimewa Yang Bukan Hanya Dilakukan Oleh Manusia Manusia Awam Seperti Kita Para Awliya Dan Bahkan Allah Sendiri Berikut Para Malaikat Pun Juga Bersolawat Sesungguhnya Allah Dan Para Malaikat Bersolawat Kepada Maka Hendaklah Kita Orang Orang Yang Beriman Juga Bersolawat Kepada Nabi Dengannya Semoga Menjadi Penanda Ya Di akhirat Kelab Kita Sebagai Umat Yang Dikenali Oleh Rasulullah Dan Akan Mendapatkan Syafaat Nah Begitu Nah Tisu Ini Pergunaannya Untuk Melak Seperti Ini Oke Nampaknya Iya Gompalan Yang Tadi Sudah Hilang Kita Terus Perbaiki Teknik Mengasah Itu Ada Yang Ketika Mendorong Dengan Tekanan Ketika Menarik Tidak Perlu Menekan Atau Ada Yang Kedua Gerakan Tarik Dan Dorong Apa Dorong Dan Tarik Juga Dengan Gerakan Tidak 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 Ini Sudah Hilang Oke Kita Sekarang Naik Grid Lagi Guys Ke Batu Alam Batu Alam Pun Sama Dia Perlu Dibasahin Masahin Seperlunya Lalu Kemudian Kembali Kita Mengasah Bilah Kesayangan Kita Terima langkah terakhir ini di stropping ya Nah ini nih yang susah ya adalah autosol kalian bisa beli juga pasta ini di toko besi atau dimana gitu ya biasanya toko-toko material jadi dioleskan pasta ini secukupnya nah ini biasanya akan membuat krisel kita menjadi mencolong nah kalau gerakan stropping guys ini seperti ini coba lagi oke udah lebih baik dan oke lebih bagus Oke nampaknya berhasil kalian bisa melihat gompalan tadi ya eh jiping tadi sudah tidak ada dan ketajamannya sudah kembali prima ya sekedar mengupas apel di jalan ya kan atau juga membuka kemasan snack kalau lagi piknik atau mungkin juga bagi kalian yang suka memancing ya bisa untuk memotong ikan ya segitu dulu video kita kali ini sebuah tips yang mudah-mudahan bermanfaat kalau kalian suka video ini ketik like komen dan subscribe pastinya lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sakrat terlebih dahulu Alhamdulillah semoga channel ini terus berkembang terima kasih sampai berjumpa kembali di Arjun Elhajir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati